Hai sebelum mau kerja ngopi dulu ini peralatan Hai welcome to YouTube kanalnya van family Halo semuanya Hai jumpa lagi bersama saya Wila dari family scooter Hai Halo selamat malam Selamat pagi selamat siang saya hari ini kerja malam jadi saya menunjukkan gimana kerja malam di sini di Belanda terus saya kerja di sini sebagai perawat buat para Manula terus kerja saya nggak di satu tempat tapi beda-beda tempat beda-beda lokasinya sekarang saya kerja malamnya di school namanya itu tempat para Manula yang enggak terlalu besar kecil karena di desa begitu jadi saya mau menunjukkan nanti juga ada teman saya yang mau yang iya bukan mau apa yang namanya yang dinas malam juga nanti saya lihatin ya sebelum lanjut kita kita subscribe dulu ya terus like komen juga saya juga menunjukkan peralatan buat para Manula di sini ya selamat menonton dah jangan lupa subscribe Hai sebelum kerja ngopi dulu seperti biasa ya ini yang paling teman setia lah kalau kerja malam ya copy terus copy begini Hai jadi sebelum kita mulai saya baca laporan dulu ya berarti baca laporan tadi udah hal-hal apa ini udah bacanya terus ini ada kegiatannya yang harus apa aja dilakuin di malam hari ini tuh semuanya ada di sini ya jadi kayak banyak tapi cuman sedikit kalau itu enggak banyak jadi begini ada itunya ada kerjaan apa yang dikerjain malam itu gitu terus barusan udah ada dua kali yang ngelepon para orangtuanya sekarang saya lanjut baca dulu ya Halo Halo jumpa lagi bersama saya family scooter cuman hari ini saya lagi kerja malam bareng Daphne ya Daphne Daphne Hai Daphne eh ya Iban anak di Smedapne Daphne is eh Nen bahasa Indonesia bahasa Belanda ya Holland-Holland Sprazen Oh katanya harus bahasa Belanda bicaranya jadi saya mau pakai bicara bahasa Belanda bahasa Belanda campur juga bahasa Indonesia ya biar aman semua aduh ada yang ngelepon lagi bentar siapa ya Oh ini ini ya bentar dulu ya lagi itu ya bentar dulu Daphne mau itu mau apa diangkat dulu teleponnya sekarang di Belanda jam setengah empat jam setengah empat pagi harus barusan kan udah beres-beres udah apa yang dituliskan di apa namanya kita punya ada eh buat pekerjaannya disini ya tuh ada ini lainnya udah dijalanin semua terus sekarang kita mau makan karena kita ada waktu makan setengah jam gak dia kerja disini tuh saya kerjanya kan dimana-mana jadi ya nggak bisa itu saya lihatin ya gimana gimana kantornya disini tiap peker tiap-tiap itu beda-beda kantornya ini perlengkapan di kantor kecil cuman ya lumayan tuh dap-tiapnya udah kembali lagi tuh udah kembali lagi tuh tersetap nah apa yang mau doon oke katanya mau liatin gimana di tempat kerjaku hari ini ya yuk kita lihat kayak kayak tersetap ini tuh ini resepsi nya disitu tuh nih 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 gak mau men gaya menopor ik ga kawan-kawar akhirin tersiris deh sini tuh begini tempatnya di school namanya di school ini tuh ada saat ada dua satu pedipingnya satu di atas saya ngomong jangan gitu ya terus ini tempat bilyard terus itu 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 tempat kita para suster kalau ngopi kalau makan disitu terus apalagi buat istri nohmir dapna kawas 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 Oh ini jahat ofang ini buat para orang tua yang nggak bisa di rumah tinggal di rumah jadi disini jadi yang datang dari kampung juga oh iya tuh semua lengkap disini jadi mereka disini makan pagi makan siang makan malam disini juga nggak semuanya sih tuh oh ya kita lihat disana ada kita juga dah apa itu disitu what is data oh ya gelap-gelapan gelap-gelapan gelap oh voila oh voila tuh what is it restaurant ini restorannya disini jadi mereka makan siang disini moilamban katanya itu lampunya bagus-bagus tuh lampunya bagus-bagus and the kitchen the kitchen the kopi kopi teh oh iya wila altijd kopi makan wila suka bikin kopi terus ini dapurnya tuh terus kita keluar lagi kesini tuh oh kesini lagi ini tempat masuk tuh bagus-bagus terus ya hmm disini juga ada tempat buat olahraga fitness ya tempat fitness ya tuh ini ada lift disini kita pakai lift juga kan yang tinggi banget ya ini istirahat jadi bikin vlog ini istirahatnya gimana sih ya Dapnya katanya mau reporting Ocean okay Who Terus tuh Ini tempat Ini apa namanya Tempat Bawa olahraga disini Ini ada alat khusus Buat para Para orang tua Yang bisa berdiri Jadi mereka pakai itu Cuma itu rucksack Oh tuh jadi begitu tuh Jadi Sebenernya ada Ada talinya disini Itu ada talinya Cuma ini gak ada talinya Jadi gak bisa ke atas Itu khusus buat para orang tua For all the mansion Di kandida Oke Nah udah gaan we Feather di kantor Ini satu Di atas ya guys Tuh Aduh ada yang ngelakon lagi Beban drug ya Tuh Jadi ini suasana di atas Kalau tau mau bikin vlog Bawa aplat spesial Buat vlogger Cuma sekarang gak Jadi agak Agak Bergetar ya Ini juga ada Satu alat khusus Buat para Jompo Yang gak bisa Sama sekali Berdiri Atau duduk Jadi ini alatnya Mereka pakai ini Ini khusus Alatnya Buat mereka Yang gak bisa Duduk Jadi Orang-orang Udah Apa namanya Tidur terus Terus gak bisa Duduk Jadi diangkat Jadi diangkat ke korsi Roast tool Yang begini Jadi disuruh duduk disitu Jadi pakai alatnya ini Yang tadi alatnya Masih ibu-ibu bisa berdiri Kalau ini gak bisa berdiri Coba Atau No need Ya Jadi ini ada Remote controlnya juga Ini buat tidur Ini buat berdiri Jadi Nyalain gak Nyalain Ini peralatan juga Yang buat mereka Yang Gak bisa Berdiri Cuman mereka masih Tangannya masih kuat Jadi ini mereka bisa berdiri Jadi itu guys Jadi Itu alat-alatnya Kerja saya disini Terus besok Saya kerja lagi Jadi Besok saya tunjukin Gimana cara Pake alat-alat yang Tadi yang ditunjukin Itu ya Dus Wekan Morgen Morgen The Dia What is that? The 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 YouTube dan Daphne akan melihat apa alat-alat yang tadi itu ya, jadi tonton terus ya kita tonton terus ya, kijken, kijken, katanya pasti pasti bagus Jangan lupa ya, subscribe, family scooter, terima kasih yang udah lihat, besok-besok lihat ya,